ya oke dah kerekam ya oke kita mulai materi untuk hari ini jadi hari ini kita akan membahas kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif kalau kemarin itu yang nonrekursif ada dua materi inti disini di kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif yaitu ini yang pertama kita bahas hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah kompleksitas waktu algoritma rekursif dengan cara substitusi yang berikutnya nanti pertemuan berikutnya bagaimana menyelesaikan algoritma rekursif dengan cara persamaan metode dengan persamaan karakteristik ya oke nanti kalau seandainya waktu tidak cukup ini keuntungan kita kuliah secara online nanti saya akan merekam video untuk tambahan materi sampai pokoknya materinya semua terpenuhi gitu ya nanti anda anda benar-benar tonton ya videonya cuma kalau tidak ditonton tahu-tahu nanti kuis nilainya jelek tidak bisa ngerjakan belum pernah diajarkan padahal ada di video gitu ya yang tidak anda tonton mungkin ya ya oke oke algoritma rekursif saya kira ini kita bisa skip ya anda sudah tahu apa algoritma rekursif itu seperti apa intinya di dalam algoritma rekursif itu ada pemanggilan dari dia sendiri gitu ya jadi sebuah algoritma tapi manggil dirinya sendiri manggil algoritma itu sendiri ya ini di dalam ya ada pemanggilan subprotein yang terdapat di dalam body subprotein ya dengan rekursif itu program akan lebih mudah dilihat sebenarnya ini lebih mudah dilihat dan lebih singkat aja penulisannya line of code LOC nya itu jumlah baris dalam pemogramannya itu jadi lebih ringkas gitu ya cuman apakah itu lebih efisien? tidak dari sisi efisiensi kompensitas waktu itu belum tentu jadi gini sebenarnya algoritma yang non rekursif itu bisa dibawa ke rekursif dan rekursif bisa dibawa ke non rekursif tapi gak semuanya tapi mayoritas itu bisa biasanya kalau dia dalam bentuk loop bisa loop bisa dibawa ke dalam bentuk rekursif rekursif bisa dibawa ke dalam bentuk non rekursif tapi gini kalau rekursif dibawa ke bentuk non rekursif itu pasti bisa tapi non rekursif dibawa rekursif itu belum tentu bisa ya belum tentu bisa tapi sebagian besar bisa cuman ada beberapa beberapa algoritma yang memang secara natural itu akan lebih lebih ini ya lebih silahnya itu lebih mudah kalau dinyatakan dalam bentuk recursive contohnya nanti algoritma-algoritma yang masuk dalam kategori divide and can't work tapi itu nanti akan kita pelajari di semester besok di mata kuliah desain algoritma apa namanya algoritma-algoritma di yang yang strategi divide and can't work itu secara natural tuh akan lebih 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 pas itu kalau dinyatakan secara recursive kalau dibawa ke dalam bentuk non-recursive malah jadi wah nanti malah jadi ruwet gitu iya intinya lebih mudah dilihat seperti anda dulu waktu sutur data Anda belajar tentang pre-order, in-order, post-order ingatkan ya itu traversal di dalam pohon binar itu secara natural itu akan lebih enak dilihat algoritmanya kalau dia dinyatakan secara recursive kenapa? karena struktur pohon binar sendiri itu memang sudah struktur yang recursive sehingga kalau dipasarkan ke dalam bentuk yang non-recursive itu malah susu semakin ruwet Anda harus melibatkan struktur struktur stack kemudian struktur q mungkin seperti itu ya ini menjadi dalam penulisannya justru akan lebih rumit daripada kalau dituliskan dalam bentuk recursive itu ya jadi intinya bukan masalah kalau di dalam dinyatakan dalam bentuk recursive nanti lebih efisien tidak ya sama saja sebenarnya bahkan kalau dari sisi compilernya itu ada agak sedikit lebih lama kalau dinyatakan secara recursive sebenarnya tapi itu itu kan sudah sampai ke cara cara kerja compilernya sendiri ya oke tapi yang enggak signifikan intinya sama kalau dari sisi banyak operasi kalau itu di convert ke dalam bentuk non-recursive dari recursive ya oke ya ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan menggantikan konfigurasi tadi sudah saya jelaskan nah yang penting ini dalam bentuk recursive itu ada kondisi terminal basis ada sub protein call atau bagian recurrence ya ini ini sebenarnya sudah dibahas pada saat kita kemarin proof koreknya sih ya pada saat memutukan kebenaran algoritma bahwa dalam bentuk recursive itu ada kondisi terminal atau basisnya ada bagian yang disebut recurrence basis itu adalah bagian di dalam algoritma recursive itu di mana dia ada sebuah kondisi yang membuat algoritma atau berhenti nah disitu tidak ada pemanggilan dirinya sendiri kemudian bagian recurrence itu adalah sebuah body di dalam algoritma ditandai juga dengan sebuah kondisi di mana disitu ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri ingat basis itu belum tentu ada secara eksplisit ditulis dalam algoritma ya karena kalau misal kondisi terminitnya itu algoritma tidak melakukan apa-apa itu yang tidak perlu ditulis tetapi secara secara implisit sebenarnya ada ya gitu ya coba buka lagi kemarin pada saat anda bahas pre-order in order post-order itu aja simpelnya enggak 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 selalu bagian yang terminal itu selalu tertulis secara eksplisit dalam algoritma tapi intinya itu pasti ada ya karena harus ada sebuah kondisi yang menjamin nanti nanti algoritma akan berhenti Oke ya nggak usah berlama-lama disitu ya kita lanjut aja nah bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu bentuk recursive ini kalau anda mau membaca materi yang lebih komprensif itu ada di lecture note yang ada di LMS ya ya jangan hanya tergantung pada yang bentuk slide tapi lecture keynote itu biasanya lebih lengkap ya sudah ada di LMS ya eh bagaimana menghitung kompleksitas waktu algoritma recursive ini adalah langkah-langkahnya pertama cari basic operation lah yang mendasari operasi yang mendasari dari algoritma itu ya basic operation nya Anda sudah tahu basic operation yang bagaimana ya kemarin selalu kita bahas itu atau operasi dasar langkah dua baru kemudian tentukan relasi rekursi atau relasi recurrence ya kalau kadang-kadang sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya rekaren-rekaren relation ya ada yang menerjemahkan bahasa Indonesia relasi recurrence ada yang menerjemahkan relasi rekursi semoga aja intinya recurrence relation bahasa Inggrisnya nah oke ya Anda buat melihat relasi rekarensinya dulu baru kemudian nomor tiga Anda bisa menghitung kompleksitas algoritma ya oke kita dengan contoh nanti untuk menjelaskan ini ya ada dua macam cara dalam menentukan kompleksitas waktu algoritma jadi langkah nomor tiga ini ada dua cara di sini langkah nomor tiganya itu ada dua cara pertama itu dengan cara substitusi saya kadang-kadang menyebutnya dengan cara coba-coba karena disini Anda nanti tugas Anda kalau memakai cara substitusi adalah mencari pola dari deret itu pola pola itu berarti ada cara coba-cobanya di situ ya dalam hal mencari mencari pola dari deret cara substitusi ini nanti sebenarnya pengetahuan Anda tentang deret ini yang penting kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan karakteristik ini cara penyelesaiannya itu lebih terstruktur sebenarnya kalau menurut saya lebih mudah cara nomor dua tapi caranya panjang cuman nanti kalau misal relasi recurrence ya jadi pada saat nomor dua ini kan relasi recurrence nomor tiga itu dilakukan itu berdasarkan pada relasi recurrence yang Anda buat di langkah dua ya nah nanti kalau relasi recurrence itu simpel sebenarnya lebih efektif kalau Anda menggunakan cara satu tapi kalau sudah agak kompleks itu lebih enak cara dua karena cara satu itu kadang-kadang enggak ketemu-ketemu cara dua itu baiknya kalau simpel tapi diselesaikan dengan cara dua itu bisa sangat bisa sangat bisa cuman nanti jadi ya caranya agak panjang gitu aja cuman ini bisa ini pasti bisa kalau ini kalau nanti sudah kompleks ini kayaknya susah kadang-kadang bahkan enggak bisa ya distribusi tapi kalau untuk yang relasi recurrence yang simpel itu bisa oke eh nah sekarang yang akan kita bahas untuk hari ini adalah kompleksitas waktu dengan cara substitusi ya ini saya jelaskan algoritma yang simpel dulu ya ya sekarang kalau kita belajar itu pasti dimulai dari yang sederhana dulu nanti lebih kompleks kompleksnya silahkan Anda banyak latihan sendiri ya nanti ya dan jangan lupa manfaatkan responsi dari asisten itu penting itu justru nanti latihan soal itu ada di situ ya jadi jangan Anda ini banyak mengandalkan dari kuliah justru nanti soal-soal yang lebih kompleks itu ada di responsi nanti dengan asisten ini kalau Anda misal berniatnya bahwa kuliah karena nanti untuk kehadiran juga tercatat ya nanti di ujian Anda enggak tentu bisa pas responsi Anda enggak ada karena bukan dosen jangan jangan gitu ya disuruh nanti responsi itu penting itu adalah untuk latihan-latihan kalau misal wah ini dosen latihannya kurang lah kan sudah ada kalau saya ngasih banyak latihan nanti ngasih teorinya jadi sedikit gitu kan jadi kalau latihan doang tanpa teori kan Anda enggak tahu bahwa itu sebenarnya teorinya gimana filosofinya gimana bagaimana nanti Anda mengembangkan dari teori yang ada kan nah nanti latihan-latihan lebih banyak nanti ada di responsi gitu gitu ya kalau kecuali waktunya panjang kita kan waktunya singkat ya sehingga itu dibagi nanti latihan-latihan banyak ada di responsi oke lanjut ini ya fungsi faktorial ini simpel aja Anda coba lihat baik-baik atau anda pelonton disini algoritma ini ya ini sudah algoritma biasa Anda pelajari waktu Anda belajar tentang algoritma recursive biasanya awal sekali dan faktorial fn sama dengan nol dan return nah ini ya satu S nah yang pertama harus anda lakukan adalah coba anda cari disini yang menjadi basic operation operasi dasarnya yang mana ya nggak mungkin kan return satu ya ini kan sebenarnya bukan bukan intinya bukan disini basic operation basic operation yang gimana dulu sudah saya jelaskan pada saat menjelaskan tentang kompasitas waktu ya operasi dasar nah return n kali faktorial n-1 jadi operasi dasarnya disini adalah perkalian perkalian n kali faktorial n-1 ini operasi dasarnya ya jadi operasi dasarnya ini yang pertama ya terus kedua langkah kedua nah ini kan langkahnya kan disini langkah pertama cari operasi mendasari operasi dasarnya oke kita udah ketemu operasi dasarnya adalah perkalian ini kemudian langkah kedua tentukan relasi recurrence-nya ya relasi recurrence nah catatan adalah perhatikan bagian basis dan bagian recurrence-nya nah bagian basis sama recurrence tadi apa nah ini basis adalah kondisi yang memperhentikan di situ bagian dari algoritma yang ada kondisi yang memperhentikan algoritma base apa recurrence itu adalah ada dia apa memanggil dirinya sendiri sebagai recurrence jadi pada saat menentukan relasi recurrence produk perhatikan bagian basis dan bagian recurrence-nya oke itu Anda harus deteksi nah kembali lagi ke soalnya bagian basis sama recurrence gimana di sini ada yang namanya eldomar iya pak nah eldomar bagian basis yang mana eldomar ditandai dengan dengan kondisi Hai hasil situ yang memberhentikan algoritma itu recurrence sama tadi rekaran yang ini bagian rekaran cirinya bagian rekaran itu adalah memanggil dirinya sendiri bagian basis itu dia nggak ada pemanggilan dirinya sendiri tadi sudah saya jelaskan kan Hai bagian basis mana bagian rekaran yang mana hai 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 selain ya ya Hai yang rekaran yang rekaran yang retron yang basis yang if Pak hai 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 bukan gitu bagiannya tuh kan ini ditandai dengan kondisi ini segini nah ini satu bagian ini kan ada kondisi nah kemudian di sini ini ada kondisi lagi jadi jadi bahasnya sama rekaran tuh gini loh Hai ini kan kemarin waktu membahas tentang koreknas kan sudah dibahas ini algoritma katakan algoritma ini anda kalau ini nggak tahu ya kebelakang nggak akan tahu Hai algoritma namanya ayah mara agar namanya apa dah gitu parameter katakanlah n dah gitu aja misalnya nah oke di sini nanti ada e bla 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 oke dan misalnya gitu nah ini adalah satu bagian nah ini bisa aja else atau F lagi ya monggo aja ini kan else itu sebenarnya kondisi kan kondisi apa yang merupakan lawan dari yang ini negasi dari yang ada di sini iya kan kondisi kondisi yang merupakan lawannya dari sini kan ini kan kondisi else di sini ada naik nah ini satu body lagi cuman kalau misal di salah satu body yang katakanlah di bagian else itu ada dia memanggil apa katakanlah gitu berarti bagian yang rekaran yang satu atau yang dua L domar L domar dua nah dua ini adalah bagian rekaran nya ini adalah bagian basisnya bagian rekaran belum tentu ada di bawah ya pokoknya dia memanggil dirinya sendiri ini algoritmanya ini ini algoritmanya ya ya jadi ini bagian basis basis itu kondisi yang memberhentikan tapi nggak selalu harus gini ya nanti bisa aja else nya itu yang basis juga bisa ya kalau intinya itu adalah bagian rekaran itu ada yang memanggil dirinya sendiri ini bagian rekaran ya rekaran bisa aja di sini di atas kemudian basisnya bawah yang enggak ada masalah ya ini kan tinggal anda mebalik-mebalik posisi eventnya oke coba kalau di screenshot dulu baik pak sudah sudah pak ya ini pertama anda harus tahu dulu mana bagian basis mana bagian rekaran nya ini ini basis ini rekaran ya n nya nggak ikut ya bagian n f nya ini nggak ikut coba ini ya karena ada pemanggilan dirinya sendiri ya itu itu yang harus anda deteksi dulu kemudian anda buat relasi rekaran nya dengan memperhatikan bagian basis dan rekaran tadi bukan relasi rekaran oke kita buat relasi rekaran di sini ini ini adalah basic operation basic operation ya oke ini rumah sebelah lagi reno mungkin ada suara-suara hendang dut ini tukang-tukangnya nyata hendang dut rumah sebelah oke silahkan kalau mau di screenshot dulu baik pak sudah pak oke nah sekarang ya operasi dasarnya tadi kan ini relasi rekaran jadi ya untuk kasus basis nah operasi rekaran kita kembali lagi ke sini ini kan basic operasinya ini di bagian basis itu kita kan nggak melakukan atau sistem ini atau algoritma ini kan tidak melakukan perkalian itu kan jadi operasi perkaliannya itu 0 0 kan atau gini aja saya tulis disini ini taya suwi tadi taya suwi sketch ini saya hapus ya nah komplek relasi rekaran itu nanti gini TN ini TN disini belum melupakan sebuah kompleksitas waktu ya nah basis kita lihat basisnya itu pada saat N sama dengan 0 kan ini berarti disini itu LC itu kan berarti untuk N lebih besar dari 0 kok nggak kurang dari 0 ya kalau N itu kan jumlah dia kan kalau faktorial itu kan hanya terdefinisi pada bilangan yang non-negatif kan jadi ini pasti LC itu N lebih besar dari 1 jadi kita lihat kondisi jadi pada saat basis itu adalah N sama dengan 0 rekansinya itu N lebih besar dari 0 ya atau lebih besar sama dengan 1 karena ini integer ya pada saat basis itu tidak melakukan operasi perkalian kan karena operasi dasarnya operasi perkalian jadi ininya 0 ya saya perhatikan itu terus kemudian di bagian basis itu berapa kali dia melakukan perkalian 1 kan ini 1 saja kan 1 1 plus nah kenapa ada plus karena dia memanggil dirinya sendiri ini kan sebenarnya membalik lagi kan muter lagi kan faktorial cuma disini N-1 nanti ini balik lagi-lagi N-1 dan seterusnya sampai nanti N-nya itu nilainya 0 gitu kan N-nya berkurang terus sampai N sama dengan 0 nah jadi disini itu adalah plus T karena ini kan baliknya sini kan T manggil T sendiri kan gambarnya manggil dirinya sendiri kan cuman disini parameternya berkurang 1 N-nya parameter N ya berkurang 1 ini adalah relasi recurrence relasi rekursi atau relasi recurrence ya gitulah recurrence relation atau recurrence relation lah bahasa Inggrisnya saya nggak tahu di bahasa Inggrisnya kan bagunya apa ya ya ini ya bentar biar lebih ringkas saya bisa tulis yang lebih kecil aja biar hemat tempat ya ya oke terus ya ini T ya ini T 1 plus T N min 1 ya ya ini adalah relasi recurrence nah kita sudah mendapatkan relasi recurrence ya ini dibalik aja nggak apa-apa T1 plus T N min 1 nah langkah selanjutnya adalah kita mencari kompleksitas waktu kalau sudah dicari relasi recurrence gimana ya coba kita lihat ini ya kita lihat bagian bagian ininya bagian yang sini ini bagian yang sini ya oke kita coba telusuri ya ya ini kita lihat bagian sininya jadi ini T N ini sama dengan 1 plus T N min 1 nah oke kemudian ini ya kalau kalau dimasukkan T N min 1 ya kalau dimasukkan T N min 1 jadi gimana gitu jadi ini kalau T N itu adalah 1 plus T N min 1 berarti kalau T N min 1 gimana ini kan gini ini 1 plus kalau T N min 1 ya 1 plus nanti T N min 2 kan ini kan seandainya ini nanti T N min 1 kan ini 1 plus disini N min 1 min 1 kan jadi T N min 2 kan oke 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 ini 1 plus 1 berarti 2 ya 2 plus T N min 2 saya tuliskan kembali dari ini nah sekarang T N min 2 gimana ya 1 plus T N min 3 kan N nya berkurang lagi kan kalau 1 kan tetap ini jadi 3 plus T N min 3 dan seterusnya nanti seperti itu atau mau lanjut lagi boleh lanjut lagi oke saya lanjutkan lagi sampai situ juga gak apa-apa T N min 3 gimana nah berarti 3 1 plus T N min 4 kan berarti ini sama dengan 4 plus T N min 4 oke ya nah dan seterusnya ini gini ya nah sekarang lanjut ya ini ya tadi dan seterusnya ya nah sekarang kita harus mencari pola dengan cara kita harus mencari pola dari ini penderetan ini tadi ya nah ini saya habis dulu aja sebenarnya penjelasan lengkapnya ada di lecture note yang ada di LMA silahkan anda baca di situ ya sekarang gini kita harus mencari pola ini ini polanya gimana sih kalau untuk sebuah T N ini sebenarnya jadi ini kan sebenarnya 1 plus T ini ya T N itu adalah 0 untuk ini T N min 1 adalah ini cuman ini T N nya kompleksitas waktunya masih dalam bentuk rekursif kita harus bawa ke dalam bentuk non rekursif dengan cara nanti dideretkan ketemu polanya akhirnya T N nya ketemu yang bukan rekursi seperti ini intinya gitu ya nah sekarang kita cari polanya caranya gini oke deret akan berhenti saat T N T N kan loh dari mana T dimana N nya sama dengan 0 artinya T 0 gitu ya nggak ini ini kan yang sama dengan 0 ya dimana saat T sama dengan 0 oke misal kita ambil kita ambil yang ini ya eh posisi terakhir ini aja lah misal 4 plus T wah berhentinya kata-kata kalah disini misal ya misal berhenti disini misal berhenti disini misal pada saat penderitaan itu berhenti disini oke padahal kita tahu berhentinya itu saat T 0 kan disini N main part berarti kalau gitu apa itu namanya berarti N nya berapa supaya disini ada 0 N main part sama dengan 0 berarti N nya berapa jadi N nya 4 iya pak nah N nya 4 sehingga disini ini menjadi 4 plus T 0 ya oke kita tahu dari relasi Rekaranus T 0 itu sama dengan 0 di TN ya TN sama dengan kita lihat TN ini ya TN sama dengan nah TN sama dengan ini T ya TN nah berarti TN itu sama dengan 4 nah 4 disini itu adalah N nya kan sehingga 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 karena N sama dengan 4 maka kita bisa simpulkan bahwa ini rumusnya TN sama dengan N udah ini kompleksitas waktunya selesai ya Anda gimana Pak kalau saya mau misalkan disini boleh katakanlah ini berhenti di 3 plus TN min 3 berarti N nya berapa N nya 3 ya kan berarti ini TN 0 kan TN 0 sama dengan 0 jadi ini N karena N nya 3 berarti TN sama dengan N juga kan gitu ya pasti akan ketemu ya 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 ini kompleksitas waktu ya silahkan kalau mau ada screenshot baik sebentar Pak sudah Pak sudah Pak oke sip kita lanjut lagi ya siapa yang mau bertanya sekarang sebelum ke yang contoh selanjutnya berarti Pak kalau misalkan eh hasilnya itu single apa satu satu koeficin aja itu semuanya pasti N gitu kecuali kalau misalkan nanti TN nya tuh kayak misal 4 plus berapa plus berapa gitu Pak ya kalau untuk permasalahan yang ini mau anda ambil misal berhentinya di sini anda ambil berhentinya di sini anda ambil berhentinya pasti ketemu TN sama dengan N ya ini kan kita generalkan kan jadi kita mencari pola ini ini polanya gimana nih oh ternyata TN sama dengan N caranya ini tips dari saya aja ya ini di buku manapun nggak ada gitu ya cuma ini tips dari saya aja kalau bagaimana cara anda mencari pola sebuah deret seperti ini kan deret 1 TN min 1 sebenarnya kan deret kan ya gitu ya atau gimana masih belum belum ini belum mencari oh iya oke jadi ini nanti mau anda deretkan sampai yang sini 5 ya nanti tetap saja nanti TN sama dengan N kalau anda pakai cara ini nanti ini kan anda sebenarnya mencari sebuah pola dari deret yang seperti masih dalam bentuk rekursif akhirnya ke dalam bentuk non-rekursif ya gini caranya ya oke next kita karena masih buahnya ini materinya kita tuh waktunya sebentar saya lihat dulu LMS nya ya kalau anak-anak waktunya itu oh besok sudah ya persamaan karastik ya nanti kalau saya nggak cukup waktunya saya akan rekaman nanti ada video lagi silahkan anda simak ya saya akan merekam waktunya ini nggak cukup karena ini sebenarnya nggak cukup satu pertemuan ini sebenarnya cuman di LMS di Jatah satu pertemuan ya ini N sama dengan ya oke ya di sini sudah lanjut kalau menara Hanoi kita kita masuk ke menara Hanoi ya gimana ini ceritanya kalau anda dulu pernah belajar tentang algoritma rekursif kalau pas zaman saya ya pas zaman saya dulu mahasiswa itu diajari tentang algoritma dalam menyelesaikan masalah menara Hanoi ini cukup menarik sebenarnya kalau tidak ada di sejarahnya ya mungkin anda di DAP nggak nggak menyinggungi yang menara Hanoi saya saya merokok tapi pas saya dulu kuliah disinggung tentang menara Hanoi atau anda kalau membaca buku Jogianto ya paskal itu atau sepatu Insaf Santoso biasanya ada masalah menara Hanoi atau buku-buku umum bahasa Inggris juga kalau bahas ya rekursif biasanya ada menara Hanoi nah itu itu gimana sih itu ada sejarahnya sebenarnya ini untuk intermesu sedikit ya tapi sebenarnya ini memang sejarahnya gitu ya jadi ini kenapa disebut menara Hanoi karena memangnya ada legenda di Hanoi kisah itu kisah disana Hanoi itu tentang kisah pendeta Buddha beserta murid-muridnya nah itu ada kucing mau kucing mau berkelah gitu kalau anda denger suaranya oke tentang kisah pendeta Buddha bersama murid-muridnya nah dia memberikan si pendeta itu memberikan sebuah takataki ke murid-muridnya ke santri-santrinya ke santrik-santriknya gitu ya jadi gini ada 64 tiringan ini 64 tiringan ini jumlahnya ada 64 ya tiringannya itu ya ini 64 tiringan ini kalau digambarnya cuma ada 5 ini 64 aslinya nah bagaimana memindahkan 64 tiringan ini dari A ke B tapi yang ketentuannya adalah setiap kali hanya piringan hanya satu piringan hanya satu piringan yang boleh dipindahkan tidak boleh ada piringan besar di atas piringan yang kecil oke misal gini anda ini pindah kesini kan anda jadi gini ini pindah kesini ya wah pindah aja kesini wah gini langsung ditumpuk di atasnya gak boleh ini gak boleh jadi gak boleh ada piringan besar di atas piringan yang kecil berarti caranya gimana yang ini anda pindah dulu kesini yang gede nah gitu kan baru yang kecil anda pindahkan kesini nah gitu kan terus yang ini nanti pindah kesini dulu wah gitu terus ini pindah kesini dulu nah gitu lah bolak-balik bolak-balik gitu ini kan anda pindahkan kesini dulu ini pindahkan kesini dulu gitu kan nanti numpuk di atasnya nanti pindah kesini bolak-balik bolak-balik seperti itu nanti akhirnya semua ini akan tersusun 64 piringan di B tapi ada perantara piringan C jadi ini sebagai buffer saja buffer sebelum nanti pindahkan ke B supaya menghindari aturan ini tidak boleh ada piringan besar di atas piringan yang kecil nah yang menarik si pendeta itu bilang jika pemindahan itu berhasil dilakukan maka dunia akan kiamat nah ini ini kumaha gitu gimana ini bener nggak ini kalau pendeta apa kata pendeta itu kalau itu 64 piringan itu berhasil dipindahkan dari A ke B maka dunia akan kiamat kita lihat bener nggak yang dikatakan si siapa pendeta itu kita lihat algoritma ini ya kalau kita buat algoritmanya gini ini adalah parameter ya N itu parameter A itu parameter B parameter C itu parameter FN sama dengan 1 dan pindahkan piringan A ke B ini A nya itu apa itu namanya A nya itu nanti akan berefek dari yang disini ya ya oke lah ini tidak ada pemanggilan dirinya sendiri oke ini tidak ada pemanggilan dirinya sendiri nggak ada memanggil Hano nah ini bagian basis nah ini bagian recurrence nya disini ada 2 pemanggilan recurrence dimana N N-1 dipetakan ke sini ini A nah ini C C dipetakan ke B B dipetakan ke C nah ini nanti karena berefek yang pemindahan tadi di masing-masing tiang itu ini A, B, C itu kan tiangnya jadi dari tiang A ke tiang B tapi ini nanti yang disini itu akan berefek dari A yang ada disini dari sini dan B, B yang dari disini padahal pemetaannya kan ke C nah gitu lah ini sebenarnya agak rumit kalau disini nanti manggil Hanoi C, B, A C dipetakan ke A dan seterusnya dari yang ada di C dipindahkan ke A gitu lah dari B nah itu nggak tetap yang dari A pindah ke C nah gitu-gitu maksudnya seperti itu nah oke pada saat anda dihadapkan pada permasalahan seperti ini langkah pertama harus dilakukan seperti tadi sama basic operasinya yang mana ya karena disini adalah basic operasinya adalah memindahkan piringan ya jadi sebenarnya nanti operasi-operasi yang dilakukan itu adalah berdasarkan anda right ini pindahkan piringan A ke B pindahkan piringan A ke B kok ini pindahkannya dari A ke B? tapi belum tentu karena ini pemetaan dari yang ada disini gitu ya ini kan pemetaan nanti dipetakan disini lagi ini kan pemetaannya dibolak balik-bolak balik A, C, B, B, C, B, A gitu kan jadi operasi dasarnya adalah ini sebenarnya right piringan dari A ke B ini kan cuma right pak bukan itu masalahnya tapi right disini adalah merepresentasikan pemindahannya kalau misal orang memindahkan itu ya perintah memindahkannya itu kan di right itu nanti itu dipindahkan dari ini ke ini ini ingat pemindahannya tidak selalu A ke B ya cuman ini kan efek dari ini dibolak balik ya ingat ya kemarin pelajaran di DAP atau struktat oke jadi operasi dasarnya adalah pemindahan itu oke sekarang gini ini nolus disini bisa nggak ya nolus disini aja sayasumi ya eh kota ya sayasumi sketch oke kita lihat eh mana tadi kita lihat ini ya basisnya adalah n sama dengan 1 jadi ini tn relasi recurrence nya ini menarahanoi ya menarahanoi relasi nah ini adalah saat n sama dengan 1 ya kalau piringnya cuma 1 ya sudah gitu aja tapi itu kan sebenarnya nanti karena ini n-1 n-1 terus ini nanti kan sama akhirnya kan n nya berkurang sama dengan n-1 sama dengan apa n nya sama dengan 1 kan ini maksudnya ya ini saat n sama dengan 1 operasi ini dilakukan 1 kali pemindahan ini oke 1 kali nah sekarang else ini artinya else itu adalah negasinya dari sini kan ini berarti n lebih besar dari 1 n lebih besar dari 1 n lebih besar dari 1 berapa kali dilakukan nah ini 1 pemindahan ini memang 1 kali tapi plus nah nah disini pemanggilan dirinya sendiri itu ada 2 nah dan masing-masing itu n nya berkurang 1 nah yang dilihat itu ya ya pengurangan dari n nya itu ini kan ukuran ukuran datanya ya size of datanya ingat ya bahwa itu fungsi dari n kemudian 3 waktu n nya adalah size dari data inputnya ya jadi karena ada 2 pemanggilan recursive nya jadi 2 t n min nah ini nah ya 2 pemanggilan dirinya sendiri 1 plus 2 pemanggilan dirinya sendiri jadi 2 t n min 1 ya ini relasi recurrence nya ini sama saja hasilnya nah sekarang kita cari kompleksitas waktunya ya di setiap itu juga ada nanti saya upload di lecture mode juga ada oke kita cari kompleksitas waktunya oke TN yang kita perhatikan yang ini ya yang bagian dekaranya itu nah oke 1 plus 2 nah TN min 1 gimana ya TN min 1 adalah berarti ini 1 plus 2 TN min 2 karena karena udah masuk N min 1 ya N min 1 min 1 kan gitu ya ini sama dengan 1 plus 2 2 plus 4 TN min 2 ya ya oke jadi ya lanjut di deretkan lagi 1 plus 2 4 nah TN min 2 gimana ya ini 1 plus 2 TN min 3 kan ini mungkin satu lagi nah sama dengan 1 plus 2 plus 4 plus 8 TN min 3 dan seterusnya lah gitu ya nggak usah panjang-panjang kita ambil aja nanti mau berhenti di sini atau berhenti di sini gitu sama aja ya ini juga sebenernya ada di sini saya kemarin oh ini dibuat pangkat-pangkat ya karena ini sebenernya berpola jadi dibuat dalam bentuk pangkat ya ini kan sebenernya kalau kita buat dalam bentuk pangkat adalah 1 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 TN min 3 ya saat sampai sini ya ini kalau lanjutkan lagi ya nanti pasti 2 pangkat 4 itu sampai 2 pangkat 4 ya nah ini kan nah cuman kalau di anda di slide itu tidak ada keterangannya kenapa bisa sampai di sini kemudian sampai di sini baru kemudian gini ya ya kita coba lihat ini prosesnya gimana pakai cara yang tadi kita misalkan misal eh sebentar ini di dan seterusnya dulu ini dan seterusnya ya dan seterusnya ya cuman dan seterusnya nanti terus ini polanya gimana nah sekarang misal ya misal ya pada saat kita deret kan berhenti deret berhenti di 1 plus 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 TN min 3 nah kan berhentinya tadi pada saat T1 kan ini di nah ini di dari relasi recurrence oke di 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 bahwa di 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 D1 T1 kan ini, kan N sama dengan 1 N sama dengan 1 kan T1 ya, dimana T1 itu sama dengan 1 T1 sama dengan 1 ya, betul ya, oke, lanjut T1 ya jadi kalau kita kembali lagi ke sini TN-3 ini kan misal berhenti di sini sosot-sosot TN-3 padahal di sini berhentinya pada T1 berarti N-3 gimana supaya ini 1 N-3 sama dengan 1 berarti N-nya berapa? 4 kan? jadi, ini pemisahan aja ya Anda bisa saja memisalkan yang lain ya misal dideretkan lagi Anda misalkan, silahkan ini kalau saya misalkan berhentinya di sini Anda misalkan berhenti di sini juga bisa nanti hasilnya juga akan sama saja jadi N sama dengan 4 kenapa 4 kan? 4 main 3 sama dengan 1 berhenti pada saat T1 kan? nah, jadi berhenti pada saat gini TN-nya 1 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 T1 kan? T1 kan jadinya kalau T-nya apa kalau N-nya 4? nah, di mana T1 sama dengan 1? ya TN sama dengan 1 pada saat N-nya sama dengan 1 kan berarti T1 sama dengan 1 jadi 1 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 itu kan? karena N sama dengan 4 N sama dengan 4 di generalkan ya generalkan TN sama dengan 1 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 dan seterusnya plus nah, kalau di sini 2 pangkat 3 ini kan N sama dengan 4 berarti N pangkat 3 posisinya gimana? N-1 kan? 2 pangkat N N-1 ini kan hanya untuk memisalkan saja supaya kita tahu polanya seperti apa N sama dengan 4 nah, posisi 3 di sini adalah N-1 kan? sehingga nanti bisa di generalkan bahwa dia akan berhenti 1 plus 2 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N minus 1 nanti Anda misalkan yang lain juga sama saja nanti hasilnya gini oke ya nah, sekarang ini gimana? ini belum selesai ini kan deret ini kan deret geometri deret geometri kan oke, sekarang kita cari googling deret geometri rumus ya rumus ya ada enggak ini matematika kelas SMP ini uni UN kita cari SN-nya nah, ini dia SN-nya untuk R lebih besar kita biasanya R-nya lebih besar dari satu kalau deret ya berarti kita pakai rumus yang ini SN sama dengan ARN SN SN itu artinya penjumulan sampai suku ke N ya A R pangkat N R pangkat N minus 1 per R minus 1 A itu suku awal ya R itu adalah rasio jadi suku ke N dibagi suku ke N minus 1 suku sebelumnya suku ke N dibagi suku ke sebelumnya atau suku ke K gak harus suku nulisnya dimana UN turun Mosea nah betul UN ya gila ya gitu ya nah gini sekarang SN itu adalah penjumlah sampai suku ke N sampai suku ke N nah oke sampai suku ke N ini sebenarnya itu jumlahan sampai suku ke nah ini ini suku ke N atau suku ke N minus 1 oke sekarang kita lihat ya dari rumus ini nah sekarang kembali lagi ke dipetakan ke permasalahan kita 1 plus 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat N ini kan sebenarnya sama saja kalau kita tulis ya gini lah oh anda lebih mudah 2 pangkat 0 1 kan sama dengan 2 pangkat 0 ya plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 dan terusnya sampai 2 pangkat N minus 1 ini gimana kalau dimasukkan ke sini ini suku keberapa suku ke N minus 1 kah atau suku ke N mana suku ke N atau sampai suku ke N minus 1 itu coba Anissa Arafah ada Anissa Arafah Anissa Arafah oh ditinggal ini nih ke warung Anissa Arafah nggak ada nggak ada berarti ya Bili Putra ada Bili Putra Bili Putra ada Bili Putra ada nggak ini tuh sebenarnya pada ngikutin nggak ya Cika Karisa kalau pas di absen baru muncul itu Pak Bili lewat chat wah gimana itu yang Bili Putra ada di chat ya Bili Putra oke Bili Putra ya Bili Putra ini coba lihat sini ini ini jumlah jumlah ini sukunya ada N minus 1 suku atau N suku Bili Putra kalau seperti ini saya kan mau mencari SN ini SN atau SN minus 1 kalau seperti ini ya Bili Putra oke mana ini N minus 1 atau N itu di chat atau katanya SN SN oke ya caranya gini ya kalau biar Anda nggak ke kleset ini suku terakhir ini N minus 1 ini kan dimulai dari 0 nih 0, 1, 2 sama N minus 1 caranya N minus 1 kayak tadi eh kayak kemarin waktu kita membahas tentang perukur korekenas itu eh kompleksitas waktu kemarin ya yang non-rekursi jadi N minus 1 minus 0 plus 1 gitu ya suku akhir kurangi apa batas akhir kurangi batas awal plus 1 kan gitu jadi N minus 1 kurangi 0 plus 1 N kan nah gitu ya karena kan ini Anda ngitung misal Anda ngitung jari Anda di tangan kanan Anda ngitungnya dari 0 0, 1, 2, 3, 4 apakah artinya jari Anda 4 kan nggak jari Anda kan 5 cuman kan ngitungnya dari 0 kan gitu jadi ini sebenarnya suku ke N jadi kita ngitungnya seperti ini suku ke N karena ini N suku jadi suku awalnya kan 2 pangkat 0 alias 1 ya 1 kali rasionya kan 2 kan kan ini 2 dibagi 1 2 4 dibagi 2 2 dan terusnya jadi rasionya 2 2 pangkat N minus 1 per rasio 2 kurangi 1 jadi sama dengan 2 pangkat N minus 1 jadi kesimpulannya TN itu sama dengan 2 pangkat N minus 1 oke ini ya silahkan kalau mau di screenshot sudah pak oke lanjut kita ke contoh selanjutnya oke belum kita belum selesai ini ya ini sudah selesai nah kesimpulan tadi yang dunia kiamat tadi dilihat 2 pangkat N minus 1 big O ini kan big O nya big O 2 pangkat N dulu Anda sudah pernah saya kasih contoh tentang kekejaman dari 2 pangkat N yang nyebek kertas itu ya ingat ya nyebek kertas pangkat N karena kita lihat menarahannya ini ini kan kompleksitas waktu 2 pangkat N minus 1 2 pangkat N minus 1 kan sebenarnya banyaknya operasi yang dilakukan jadi kompleksitas waktu itu jadi banyaknya operasi yang dilakukan itu adalah 2 pangkat N minus 1 nnya berapa nnya itu adalah jumlah piringan jadi n itu kan input size ukuran datanya kalau nnya itu kan berarti jumlah piringan kan yang harus dipindahkan oke kalau ada 64 ini ada jumlah seluruh perpindahan piringannya jika perpindahannya satu piringan butuh waktu 1 detik ini kan ada 64 piringan misal tadi si santri apa santrik-cantriknya tadi ya yang tadi ngobrol-ngobrol dengan pendetanya tadi ya itu memindahkan satu piringan itu memakan waktu 1 detik maka banyak waktu yang dibutuhkan adalah 2 pangkat 64 minus 1 detik 64 itu jumlah piringannya ini kan 2 pangkat N minus 1 nah nah ini kalau disumlahkan adalah sekian detik atau kalau di 2 tahun ya sekitar 600 miliar tahun jadi kalau misal tadi ada 64 piringan di kasus Hanoi tadi ya itu benar-benar dipindahkan 64 piringan itu berarti itu akan selesai 600 miliar tahun lagi kan dunia kiamat ada kemungkinan memang betul karena kan usia bumi mungkin gak akan sampai segitu usia matahari mungkin gak sampai segitu juga matahari kan lama-lama meredup kan akhirnya kan meredup tapi akhir itu semua kemungkinan nah oke nah itu ya bener jadi dunia kiamat tapi kiamatnya bukan karena menara Hanoi sedikit rumit oke coba ini perhatikan ya ini walaupun kuliah online tapi ini kuliah jangan ditinggal ke warung wih sudah mulai apsen ayo muncul muncul pas kuliah wah oke prosedur minmax 2 ini adalah salah satu algoritma divide and conquer jadi ini kalau seperti ini ini agak sedikit berbeda nanti prosedurnya dalam mencari solusi gini sebentar disini ada algoritmanya gak ada ya jadi gini ya saya saya ini ya saya gambarkan ya di tayaswi aja saya gambarkan problemnya itu jadi gini dia algoritma itu adalah mencari nilai minimum dan maksimum langsung mencari dua nilai itu minimum dan maksimum dalam algoritma ini tapi bukan algoritma yang biasa ini adalah pakai strategi divide and conquer ya conquer strategi divide and conquer nah jadi awalnya itu katakanlah ini bilangannya 12 4 4 8 10 6 bisa ya 8 aja 1 2 3 4 5 6 7 8 nah gitu 1 2 3 4 5 6 7 8 nah oke jadi nanti dia akan membagi menjadi 2 misal gajil gimana yaudahlah saya ini misal berapa ya 50 gajil boleh dia akan membagi menjadi 2 dipecah menjadi 2 jadi ini bukan cara yang biasa ya bukan yang sequential yang biasa anda pelajari kemarin ini divide and conquer divide and conquer itu adalah cirinya dia membagi-bagi membelah-melah data dia belah dulu datanya kalau ukurannya belum nah ini sesuai dengan algoritmanya ya tadi kalau ukurannya jadi gini eh basisnya adalah kalau dia satu atau dua elemen ini kan ada if ya ada kondisi kemudian else ya 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 bentar ini ya ya sejarah ini harusnya disini nih menulisnya salah ini sejarah kemudian ada kondisi lagi yang else ada tiga kondisi inti ya yang gede-gede nya kalau ini kan else dari sini tapi yang gede-gede nya yang ini nah ini adalah kalau satu elemen atau kalau dia dua elemen itu dia adalah basis disini basisnya gak ada pemanggilan dirinya sendiri basis gak ada kan pemanggilan ini kan prosedurnya namanya min max min max min max ya gak ada kan pemanggilan dirinya sendiri jadi basis tapi pada saat dia lebih besar dari dua dia ada pemanggilan dirinya sendiri dua kali disini nah kalau arti secara intuitifnya adalah seperti ini dia belah menjadi dua sampai ukurannya tadi basisnya adalah kalau dia ukurannya sudah satu atau dua kan selama ukurannya belum satu atau dua dia masih belah-belah jadi ini dibelah lagi dua belas empat delapan sepuluh enam nah ini menjadi ini sendiri ini sendiri tujuh dua puluh lima lima puluh nah ini sendiri ini sendiri nah ukurannya kan ini sudah dua ini dua dua nah ini belum dua ini sudah basis sudah basis sudah basis nah ini masih dibagi lagi dua belas empat delapan nah ini sendiri nah ini masih sampai ya sepuluh enam tujuh dua puluh lima lima puluh ini sendiri nah oke ini kan ukurannya sudah dua ukurannya satu dua satu dua oke berarti sudah basis nah kalau dua dalam mencari minimum dan maksimum sesuai yang ada di sini jika ukurannya dua berarti kalau ai itu kurang dari ac maka maksimumnya yang ac minimumnya ai else maksimum sebaliknya ini operasi dasarnya adalah pembandingan ini adalah basic basic operation ya basic operation ada berapa dilakukan basic operation satu kali di sini kalau dia n nya 2 pada saat n nya 1 otomatis dia sebagai minimum dan maksimum jadi ini dilakukan berapa kali 0 kali pembandingannya ya kan oke jadi di sini pembandingannya dilakukan 1 kali 12 dibanding dengan 4 yang lebih gede akan menjadi maksimum max 12 minimum ini akan menjadi 4 kalau ini minimum dan maksimum pilihan itu sendiri operasinya dilakukan 0 kali 8 ini minimumnya juga 8 ini maksimumnya 10 minimumnya 10 ya 6 ini maksimum 20 minimum 7 ini maksimum 50 minimum 5 nah langkah selanjutnya nah ini di kan divide and conquer ini divide nah kemudian ini digabungkan dikombinasikan yang di sini jadi 12 4 8 digabung lagi dengan cara nanti maksimum di sini dari suplis yang ini di 2 maksimum yang ada di sini jadi nanti kan ini nnya lebih besar dari 3 jika nnya lebih besar eh sorry nnya lebih besar dari 2 minimal 3 ya itu dilakukan 2 2 kali pembandingan minimum dibagi dengan minimum dari pasai-pasai list maksimum dibandingkan dengan maksimum dari masing-masing list ini kan ya jadi membandingkan minimum sama maksimumnya jadi disini maksimum dibandingkan dengan maksimum yang disini minimum dibandingkan dengan minimum disini berarti berapa kali membandingkan dua kali pembandingan ya pembandingin yang minimum dan pembandingin maksimum berarti maksimum ini maksimum disini berarti mana yang lebih besar oh 12 minimum disini kan minimum disini yang lebih kecil yang 4 jadi minimumnya adalah 4 kemudian ya ini ini masih tetap belum digabungkan karena nanti gabungan dengan yang ini masih tetap ya minimum adalah 6 disini maksimum, nah ini gabungkan nanti, jadi maksimum disini disini 7, 20 5, 50 jadi ini digabungkan nanti maksimum disini adalah 20, eh sorry 50 ya, lebih gede yang 50 sedangkan minimum adalah yang lebih kecil 5 terus kemudian dibandingkan maksimum disini dengan maksimum disini jadi ini hasil pembandingannya 10, 16 ini digabungkan jadi maksimum gak cukup ini 12 ini minimum minimumnya adalah 4 nah disini tetap ya 7, 20 5, 50 masih ini ya maksimum 50 minimum 5 nah nanti langkah selanjutnya gabungin semua disini nah saya miring gini aja lah 4 8 10 ini 16 tahun 6 ini 10 6 6 7 20 5 50 ini gabungin semua gabungin semua maksimum disini bandingin berarti nanti menang yang 50 maksimum 50 minimal di kecil yang 4 jadi minimal 4 ya oke ini adalah divide and conquer ini supaya anda tahu bahwa disini nnya itu akan berkurang-berkurang bukan dikurangi sebuah nilai tetapi dibagi dengan sebuah nilai dalam hal ini nnya itu akan dibagi menjadi 2 ini kan dipecah-pecahan nnya itu dibagi jadi n dibagi dengan sebuah K bukan n dikurangi K kalau yang tadi dalam DC ya dibagi itu adalah n per K bukan n kurang K bukan n kurang K kalau yang tadi contoh-contoh yang tadi menara Hanoi segala macam itu adalah n dikurangi K n kurangi 1 kan contohnya tadi ini n kurangi 1 disini yang contoh sebelumnya lagi ini juga n main sesuatu ya ini algoritmanya kan n main sesuatu oke ya n main sesuatu nah kalau disini divide n kurangi itu n dibagi sesuatu bukan n dikurangi sesuatu ini yang bedakan Anda ingat nanti ya sehingga nanti cara untuk mencari kompleksitas waktunya itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ini nanti berbeda ya oke sekarang sebelum masuk ke situ kita masuk ke relasi rekannya dulu silahkan kalau mau di screen show dulu yang tadi ya pak belum tampil yang mana sudah tampil pak sebentar baik sudah pak sudah pak sudah pak sudah oke 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 kita kita nanti selesai jam 11.10 ya 10 menit lagi ya nanti saya rekaman aja untuk menyelesaikan saya rekaman lagi aja sampai yang ini dulu aja jadi Anda disini harus tahu bahwa oh tak ini kok relasi rekannya dulu ya relasi rekannya ini masalah masalah aduh masalah min max nah oke relasi ini udah herah ntar nggak bisa cepat sekarang tulisnya sudah nggak bisa cepat-cepat ini agak lemot laptopnya nah relasi rekannya ini TN sama dengan gimana oke tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa dia basisnya itu kalau N sama dengan 1 dan N sama dengan 2 dimana N sama dengan 1 itu 0 kali pembandingan kalau N sama N sama dengan 2 itu 1 kali pembandingan di contoh tadi juga sudah ya di contoh yang jadi pada saat N sama dengan 0 ini 0 kali pembandingan karena dia N sama dengan 1 karena dia nilainya langsung menjadi minimum dan maximum di contoh tadi ya kalau N sama dengan 2 dia cuma 1 pembandingan dia hanya membandingkan kalau ada 1 pembandingan yang lebih kecil menjadi minimum yang lebih kecil menjadi maximum pada saat N lebih besar dari 2 jadi kalau N nya 2 yang contoh tadi yang corak-corak saya tadi sudah dihapus itu cuma 1 pembandingan jadi ini cuma 1 pembandingan dia membandingkan 2 item data saja 1 pembandingan nah kalau N nya lebih besar dari 2 dia membandingin 2 2 kali pembandingan dia membandingkan yang minimum dan membandingkan yang maksimum jadi ini 2 plus 2 plus nah kita lihat disini algoritma ini dia 2 kali memanggil dirinya sendiri jadi 2D cuman ingat bahwa disini ini bukan N main 2 atau berapa tapi N per K K nya adalah 2 kan kenapa per K karena kan dibagi menjadi 2 ukuran N nya ukuran datanya itu dibagi dipilah dibelah menjadi 2 selanjutnya lagi dibelah menjadi 2 lagi dibelah menjadi 2 lagi sampai N nya itu sama dengan 1 atau 2 jadi pada setiap iterasi itu N nya dibagi menjadi 2 ini untuk relasi rekurrensnya oke oke untuk yang selanjutnya karena sekarang sudah jam 11 dan kita harus selesai dalam satu pertemuan ini saya akan merekam lagi nanti akan saya upload ya merekam lanjutan dari ini tinggal satu tahap lagi untuk mencari kompleksitas waktu yang jenis seperti ini ya nanti saya rekam kemudian saya upload di LMS ya oke silahkan di screenshot dulu yang ini baik sebentar pak karena mau jumatan ya dari 11 kalau saya oke kalau saya melibihkan saya ya oke gitu aja ya kita masuk absen saya recordingnya saya stop selamat menikmati selamat menikmati